Informasi selanjutnya datang dari Komisi Pemilihan Umum yang akhirnya menerima berkas pendaftaran kader PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah. Mas Sinton mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran yang diberlakukan KPU. Dengan diarah keratusan simpatisan, politisi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu bersama dengan Mahmud Effendi mendatangi kantor KPU Tapanuli Tengah sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024 hingga 2029. Mas Sinton Pasaribu mendaftar sebagai bakal calon Bupati berpasangan dengan Mahmud Effendi pada Sabtu 14 September walau sempat ditolak saat mendaftar pada 4 September lalu. Pasangan Mas Sinton Mahmud yang didukung dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Buruh ini mendaftar pada masa perpanjangan yang dibuka oleh KPU. Untuk saat ini kami dari KPU menyampaikan bahwa surat dari KPU itu kita harus tindak lanjuti. Kita menerima dokumen yang sudah mendaftar di perpanjangan. Itu saja. Kalau masalah itu nanti kita bicarakan dulu itu. Jadi itu yang kita sampaikan di sini untuk umum. Sebelumnya Saudara Mas Sinton Pasaribu mengeluh tidak bisa mendaftar sebagai calon Bupati di Tapanuli Tengah kepada KPU meski telah melengkapi berkas pendaftaran. Namun berkas pendaftarannya kembali ditolak KPU Tapanuli Tengah dengan alasan ditolak otomatis oleh sistem informasi pencalonan atau SILON. Mas Sinton pun meminta KPU Pusat untuk mengambil alih kebijakan dari KPU Tapanuli Tengah lantaran sudah sesuai dengan kriteria. Apa kalian ini? Gimana gak rusaknya apa ini? Kelasaan pemilu demokrasi ini kita rusak secara prosedural. Prosedurnya aja kita rusak. Gimana kita menemukan demokrasi yang substansi dan hakiki kepada rakyat ini? Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara. Dan itu terjadi hari ini. Dan saudara-saudara sebagai pimpinan tertinggi tidak mengambil sikap terhadap itu dan tidak memberikan kepastian. Pekerjaan apa kalian dibayar triliunan anggaran tadi berapa puluh triliunan itu? Bila perlu, saya.